Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan Dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani Yang sabdanya kita mau kenal lebih dalam Kita mau pahami lebih dalam Dan kita mau hayati dalam sikap konkret hidup Kristiani setiap hari Jumpa kembali dengan saya Romo Adityala, SVD Dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda Di hari Senin 2 November 2020 Saudara dan Saudariku Seiman Tanggal 2 November Kita selalu peringati Arwah semua orang beriman Hari ini saya ajak kita untuk merenungkan Soal kebangkitan orang mati Kepada kehidupan kepada kehidupan kekal Adalah satu pengharapan dalam iman Buat kita semua yang beriman pada Tuhan Saudara dan Saudariku Seiman Bacaan-bacaan kitab suci Yang kita dengarkan hari ini Mengajak kita untuk mengerti Soal kebangkitan Bacaan pertama Dari kitab Makkabe Memperlihatkan kepada kita Landasan Alkitabia Dari apa yang kita peringati dari ini Dari doa-doa yang selalu kita panjatkan Buat orang-orang yang sudah meninggal Mengapa itu terjadi Saudara dan Saudariku Kita akan dengar disana Cerita tentang mereka yang mendoakan Mereka yang sudah meninggal Dimana mereka meminta pengampunan dosa Buat mereka Dan mendoakan mereka kepada kebangkitan Agar mereka boleh mengalami kebangkitan itu Judas Sipang 5 Dia mengajak orang untuk hal itu Untuk meminta kurban pengampun dosa Dan juga mendoakan mereka kepada kebangkitan Saudara dan Saudariku Sedangkan bacaan kedua Rasul Paulus Garis bawahi dengan jelas Soal kebangkitan dari orang mati Mengapa ada kebangkitan Dia garis bawahi disana Yang pertama Bahwa Kristuslah yang bangkit Karena kebangkitan Kristuslah Yang membuat Orang juga akan mengalami kebangkitan itu Iman akan kebangkitan pada Kristus yang bangkit Membuat kita orang-orang beriman pada dia Mengalami kebangkitan itu Dan dalam bacaan Injil Sedara dan Saudariku Kristus Tuhan Yesus Menunjukkan kepada kita dengan jelas Menggaris bawahi Bahwa kehendak Bapak di surga lah Yang membuat Yesus menjanjikan Bahwa semua orang yang diberikan kepada dia Tidak akan hilang binasa Tetapi semuanya Akan dibangkitkan pada kehidupan yang kekal Kebangkitan pada kehidupan yang kekal Adalah satu janji Yang sempurna Buat semua mereka Yang percaya pada Tuhan Yesus Karena itu adalah Kehendak Bapak di surga sendiri Yang menghendaki Dimana Anaknya berada Disitu juga semua orang yang diberikan Kepadanya juga berada Yesus menjanjikan Satu hidup yang kekal Kebangkitan kekal Kepada mereka yang percaya padanya Sedara dan Saudariku Iman Apa yang harus kita respon Kita jawab Supaya kita bisa mengalami Kebangkitan yang kekal Dikatakan juga dalam Injil Yang menjadi respon dari semua orang beriman Adalah iman kita itu sendiri Iman yang harus terungkap Dalam perbuatan Iman yang bukan hanya Di bibir Di omongkan Tapi iman Yang harus menjadi nyata Dalam perbuatan Sehari-hari Iman yang harus menjadi nyata Dalam penghayatan Karena itu Sedara dan Saudariku Kita terus mau mengenal Sabda Tuhan Kita mau mengenal Tuhan kita Yesus Kristus Agar kita boleh lebih mengerti Dia Apa yang harus kita Hayati dalam hidup kita Setiap hari Dalam penghayatan hidup Dan dengan itu Kita boleh terus berpengharapan Bahwa kebangkitan Pada kehidupan kekal Adalah milik kita Sesudah Kita meninggalkan Dunia ini Sudara dan Saudariku Iman Mari kita mohon Kekuatan dari Tuhan Kita berjuang terus Agar Satu saat nanti Kita boleh berbahagia Dalam kerajaan surga Dalam perjamuan surga Di surga Bersama Tuhan Yang kita imani itu Kita mohon Kekuatan dari Tuhan Sambil kita berdoa Buat semua Anggota keluarga kita Yang sudah meninggal Mereka yang sudah meninggalkan kita Agar semuanya Menikmati kehidupan kekal Dalam surga Dan buat mereka Yang masih ada Di api penyucian Tuhan Memberikan Kepada mereka jalan Agar mereka Boleh segera bergabung Dalam impunan Para kudus Di surga Kita berdoa Al-Bapak dalam surga Terima kasih Atas rahmat cintamu Rahmat iman kepada kami Bantulah kami Untuk terus Beriman teguh Pada janji Yang sudah kau janjikan Yaitu kebangkitan Kehidupan kekal Buat kami semua Yang beriman padamu Kuatkanlah kami terus Tuhan Teguhkanlah kami Dan secara khusus Kami mohon Untuk seluruh keluarga kami Yang sudah meninggal Kiranya kau Mengandung gerakan hidup kekal Dalam perjamuan surga Bimu di surga Tolonglah kami semua Tuhan Bantulah kami Amin Mari kita mohon Kekuatan dari Tuhan Tuhan sertamu Kita semua Semua orang yang kita cintai Segala usaha kita Untuk terus setia Pada iman kita Teguh pada iman kita Dilindungi di bimbing Dan diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Terima kasih telah menonton!